Halo selamat pagi teman-teman Balik lagi dengan Bang Dan disini Dimana kali ini kita akan tetap bermain game transportasi Tapi kali ini game yang berbeda Dimana kita biasanya bermain sebagai masinis Sekarang kita menjadi mekaniknya guys Apa namanya? Balayasa mungkin ya Jadi balayasa kita ini Oke selamat datang di game Trains Mechanic 2017 Emang game lama ini ya untuk grafiknya Kita lihat setelah ini aja Kita masih di tahap tutorial Ini baru aja mulai Selamat datang di game Trains Mechanic 2017 Kamu adalah Trains Mechanic Dan tugasmu adalah memperbaiki kereta api Di 3 workshop itu mungkin Balayasa ya 3 workshop yang berbeda Di bawah Underyard Di bawah penanganan kita Bot Apa? Kayak gitu Dan simple steam engine Dan simple mesin uap As well as very modern Electric lokomotif Jadi intinya ini Di bawah naungan kita gitu ya Lokomotif uap akan sebaik Lokomotif elektrik modern Seperti itu mungkin simpelnya ya Setiap lokomotif akan Akan ditugaskan Atau akan ditaruh Di garasi Tergantung Dari lokomotifnya masing-masing Semoga beruntung Oke continue Langsung saja Oke ini untuk Ini kok kenapa kok goyang-goyang ya Gempa tuh ini Aduh ini goyang-goyang guys Ini lumayan bikin agak pusing ya Kenapa harus goyang-goyang coba Apa persanku aja ini Ini emang gak goyang-goyang guys Sebentar ya kita cek ya Di game-nya tidak ada Untuk mematikan goyangannya Ini cukup pengganggu sih Ini yang pertama aku notice itu Yang aku temukan Ini sangat mengganggu Karena sangat goyang-goyang Oke next what Tidak ada keterangan Gimana ini Ini aku klik M Ini kita bisa klik M Klik I dan klik T M itu untuk Job order Atau mungkin orderan ya Tugas kita Go to the office and accept Oh wow Kenapa goyang-goyang coba Ini Orangnya belum tidur apa gimana ini I tutorial Part warehouse Atau Suku cadangnya ya Disini Kalian bisa Memanage Atau mengatur spare part Kamu bisa menjual Atau mengambil profit Then you profit from the resale Will decrease the amount of your account The better part condition The more profit you generate from it Jadi kita bisa memperbaiki alat-alat Dan menjualnya disini guys Di part warehouse Oke Tidak ada apa-apa disini Kita close Dan T tablet Kita juga Dibekali tablet disini Tablet ini adalah Pusat dari informasi kalian Disini kalian bisa mencari Toko online Untuk beli Spare part ya Ada tiga tipe toko Mekanik Hidrolik Dan Elektrical system Sistem elektrik Sistem listrikan I improve Tingkatkan Garasi Tingkatkan Bengkel kalian Dan Pergilah Ke Go to the mechanic Help center Ke Mekanik Mekanik Help center itu Kayak Pusatnya Mekanik ya Pusatnya Mekaniknya Yang menjelaskan Semua Hal dalam game Oke langsung aja lah Oke ini mungkin ya Help Nah ini dia Untuk Ininya guys Untuk Cara Gimana Kita Bermain di game Ini ya Oke lah Daripada Banyak baca ini ya Kalian bisa baca sendiri nanti Oh disini untuk Upgradenya guys Di bagian improve ya Oke langsung kita keluar Kita keliling-keliling dulu Disini ada Electrical Walkband Untuk memperbaiki Ini asli kenapa Si goyang-goyang sih Wah ini mengganggu Banget si Goyang-goyangannya Oke intinya disini Disini untuk Memperbaiki Kelistrikan Kayak kabel-kabel Dan hal-hal yang Berhubungan dengan listrik Intinya seperti itu Kita coba Yang ada Ini ya Ada garis-garis Pinggirnya ya Berarti itu Klu ya Disini untuk Mekanis Disini untuk Hidrolik ya Hidrolik seperti Pengereman Itu masuk Hidrolik Dan untuk Mekanis mungkin Seperti gear ya Disini ada Gambarnya juga Oke kita Keliling lagi Ini Ini kayak Kita bisa Ngetap Oli dari sini ya Kalau dipengkel-pengkel Seperti itu guys Kita bisa naik juga Disini Ini asli yang Paling bikin ku Notice pertama ini Goyang-goyangannya loh Asli bikin pusing Disini ada ruangan Atau ini yang dinamakan Office Oke Seperti ini Ah ini Oh ini guys Kita harus Cari pekerjaan Disini dulu Welcome to Work Order Acceptance System Disini kalian bisa Menerima Tugas Atau misi Yang diberikan Oleh bengkel Disini Di layar sini Kalian bisa Mengganti Pekerjaan Atau Men-skip ya Oke lah Langsung Oke Job number 1 Selamat datang Di game Train Mechanic 2017 Misi pertama Kita adalah Memperbaiki Memperbaiki Kereta ini Supaya kita familiar Dengan Dasar dari Game nya Tugas kita Akan memperbaiki Lokomotif Yang masalahnya itu Di Steel and Rubber Spring Steel and Rubber Spring Steel ini Baja Rubber ini Karet Spring itu Perdam Di depan Truk Kok truk Oh truck itu Mungkin lokomotifnya ya Di depan Lokomotif Yang rusak Oke Dapatnya 200 Bonusnya 500 Esep saja ya Oke Sudah datang guys Lokomotif Pertama kita Pasien pertama kita Ini dia Deskripsinya Permasalahannya apa Dan Part Not fun Oke Apa ini Ini kenapa Goyang-goyang Coba Coba Kenapa Goyang Coba Oke Langsung saja ya Kita close Kita langsung Menuju Oh ini guys Ini dia Oke Ini lokomotif Pertama kita Wih Mantap sekali ya Wih Mantap sekali ini Lokomotif berwarna Oren Tidak ada nomor serinya Kita akan Memperbaiki Lokomotif ini Oke Ada M Oke yang tadi Ada C Codityon Oke Disini kita bisa Melihat Kenapa ini Kondisinya Maksudnya gimana ini Motor truck Oh motor truck Motor truck Si ya In this mode You can strip down Lokomotif Taking all the Available components Often doable To get a part You will need to Remove other parts Even those operating Properly Please remember about this Jadinya Di mode Chain Tadi ini Kita bisa Ngecek Bagian lokomotif Yang Kira-kira Rusak apa Nggak Nah Caranya Apa ini Not check it Kita mungkin Coba Back lagi Back lagi Jadi Klik C Sebentar ya Kita bakal Masuk mode C lagi Tapi kita Klik V dulu Oh Jadi kita bisa Memunculkan Dan Menghilangkan Bodinya Guys Ini Lokomotif SD Ini Kalau nggak Salah Kita bisa Naik nggak Sih Oh Nggak Bisa Naik Guys Oke Langsung Kita Hilangkan Bodinya Dulu Nih Seperti Kalian Lihat Disini Motor Traksinya Disini Ada Yang Teyeng Ya Ini beda Warna Feeling Ini yang Rusak Guys Kalau Kita Cek Tadi Di Job Order Ada Dua Ya Ini Yang Rusak Feeling Tapi Kita Cek Lagi Ada Yang Teyeng Teyeng Itu Karat Ya Dalam Bahasa Indonesianya Langsung Saja Kita Eksekusi Kita Klik C Klik C C Kita Klik Bagian Motor Truknya Nah Dan Kita Mana Ini Nomor Tiga Guys Testing Mode Jadi Kita Testing Mode Ini Kita Bakal Melihat Atau Mengobservasi Apakah Rusak Apakah Tidak Coba Kita Lihat Ini Bagian Hydraulic Brake Piston Ini Bagian Rim Hydraulic Nah Ijo Ini Berarti 94% Masih Aman Feeling Ini Nah Kalau Rusak Itu Warnanya Merah Langsung Kita Cek Ini Juga Nah Langsung Ketemu Ya Still Unrubber Spring Nah Setelah Kita Ketemu Masalahnya Kita Bakal Bongkar Bongkar Itu Nomor Satu Disassembly Nah Kita Coba Oh Tidak Mau Guys Oh Gimana Ini Nah Ini Muncul Dua Baut Disini Kita Buka Bautnya Mungkin Oke Bener Sekali Lanjut Ke Bagian Berikutnya Sebentar Ini Tidak Bisa Geser Oh Kita Klik F Dia Bakal Oh Kalau Kita Klik F Di Bagian Bagian Dia Fokus Ke Bagian Tersebut Nih Ya Kita Bongkar Ini Kalau Lupa Urutan Bisa Digabung Apa Nggak Ini Oke Mantap Sebentar Sebentar Sudah 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 Dua Kan Ya Oke Ini Dia Ini Sudah Kita Cepot Coba Sudah Kita Lepas Sudah Kita Lepas Sekarang Kita Perbaiki Ini Feeling Masuk Di Bagian Mekanik Karena Bukan Hidraulik Bukan Elektrik Pastinya Di Bagian Sini Kita Perbaikinya Nah Kita Repair Repairnya 4.000 Gajinya Cuma Berapa Tadi Kita Dan Disini Ada Peluang Kita Untuk Memperbaiki Berhasil Apa Tidak Disini Chancenya Atau Peluang Untuk Berhasil 100% Jadi Pasti Berhasil Kita Cek Aja Ya Bentar Ini Kalau Kita Perbaiki 3.000 Kalau Kita Beli Baru Berapa Coba Mungkin Saja Bakal Lebih Murah Beli Baru Guys Nah Kita Bisa Beli Disini Tadi Masuk Ke Bagian Mekanik Ya 6.000 Guys Ternyata Emang Mahal Mahal Beli Baru Ya 6.000 Disini Oke Kita Perbaiki Saja Jadi Kita Dapat Keuntungan Dari Selisi Perbaiki Dan Kita Mendapatkan Pembayaran Nanti Oke Langsung Saja Cukup Mudah Ya Karena Mungkin Masih Misi Pertama Nah Kita Pasang Sekarang Untuk Masang Mode Disini Guys Installation Nah Kita Pasang Waduh Ini Kok Kok Sama Kok Sama Bentuknya Oke Mantap Kita Pasang Yang Ini Juga Boom Dan Berhasil Guys Tutorial Everything Is Ready Berhasil Ya Jadi Seperti Itu Untuk Tutorial Awalnya Untuk Game Ini You can Find New Work Order In The Order Table In The Office Jadi Untuk Mencari Misinya Kita Harus Ke Ini Tadi Ya Ini Kalau Sudah Ini Nggak Dimuncurin Katanya Kita Bisa Kesini Kalau Sudah Selesai Katanya Guys Oke Kita Sudah Selesai Akankah Dapat Uang In Progres In Progres Masih In Progres Katanya Guys Kenapa Bisa In Progres Bukankah Ini Sudah Selesai Oh Harus Kita Diklik M Lalu Finish Order Guys Lalu Kereta Apinya Lokomotif Bakal Dikeluarin Guys Oke Dapat Berapa Kita Uang Dapat 750 Dollar Oke Lumayan Lah Ya Tulah Dike Dike